Sobat Youtube sekalian, ternyata banyak sekali notifikasi yang meminta untuk menautkan akun SIMPKB dengan akun belajar ID, padahal kita sudah pernah melakukannya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah perlu menautkan ulang atau ada langkah lain? Simak videonya berikut ini untuk mendapatkan jawabannya. Nah, Sobat Youtube sekalian, apabila saat kalian itu login atau masuk ke akun SIMPKB-nya kalian, tapi tiba-tiba muncul sebuah notif atau informasi bahwa kalian itu dianggap belum menautkan akun SIMPKB dengan akun belajar ID, Jadi, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Tetap tenang, kawan-kawan. Hal ini muncul karena adanya sistem yang mungkin saja belum stabil. Langkah pertama yang harus kalian lakukan jika hal tersebut terjadi adalah klik tanda silang untuk meng-close notif yang muncul. Jadi, tidak usah klik nanti saja, tidak usah klik tautkan sekarang, tapi klik yang bagian tanda silang. Apakah nanti ada ibaratnya efek ketika kita klik hal tersebut? Tidak ada, kawan-kawan. Aman. Nah, sekarang setelah tadi itu sudah di-close, selanjutnya kita akan ngecek dulu apakah datanya kita itu sudah tertaut atau belum. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini, kawan-kawan. Silahkan kalian itu kunjungi website www.https.2-2-akun.jpkb.id-app Pastikan sama persis ya Ini sebenarnya halamannya sama dengan awal tadi Hanya saja supaya kita langsung tertuju pada halaman layanan integrasi Nah, disini nanti langsung muncul Ada belajar.id Terus emailnya kalian Kemudian statusnya kalian Kalau statusnya tertaut warna hijau seperti ini ya Kemudian sampingnya ada tanda hapus Artinya datanya kalian itu sudah tertaut, sudah tersinkron Kalian hanya bisa menghapus lagi Ataupun menautkan lagi setelah dihapus Nah, jadi kalau sudah muncul kayak gini Kalian tidak perlu ngapa-ngapain Wong datanya kalian sudah tertaut Tidak perlu ditautkan lagi Nah Tapi bagaimana jika seandainya tertautnya ini Tandanya tidak ada dan hapusnya tidak ada Berarti kalian belum ditautkan Dan silahkan kalian tautkan sendiri Seandainya sudah muncul tertaut dan hapus Kita hapus dulu baru ditautkan lagi Boleh tidak? Boleh-boleh saja Namun Kayaknya buang-buang energi ya Dan tentu saja Dikawatirkan nanti muncul efek samping Terhadap apa yang pernah kita lakukan tadi Jadi sebaiknya kalau sudah tertaut Ya tidak usah diapa-apain Tunggu saja sistem normal Nanti pasti akan kembali normal lagi Jadi kalau muncul notif kayak awal tadi Tidak perlu bingung Tinggal cek dulu Apakah tertaut atau belum Kalau sudah tertaut Abekan Kalau belum silahkan ditautkan Jadi gitu saja Kawan-kawan ya Tidak usah bingung Sesimpel itu Oke ya kawan-kawan ya Informasi ini mungkin cukup sederhana Tapi semoga bisa bermanfaat Dan berguna untuk mengatasi galuhnya kalian Seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Pada video kami berikutnya